kita coba lagi oke hard limitnya sudah berfungsi ya oke selanjutnya selain hard limit apabila limit suite nya sudah dipastikan berfungsi maka kita bisa mengaktifkan homing cycle ya langsung kita buka lagi edit machine setting nah untuk mengaktifkan homing cycle ada disini ya parameternya yang harus diset lebih dari satu yang pertama mungkin ini ya homing cycle untuk mengenable kan kita set ke true atau kalau di console kita isi satu ya kalau disini kemudian yang kedua adalah mungkin ini ya homing secret yang fast ya kan ketika mesin kita perintahkan untuk melakukan homing cycle dia akan bergerak ke sudut ya ini dengan kecepatan homing secret yang fast ini mungkin saya set 5000 ya kan kemarin di tes 15000 bisa jadi 5000 mungkin aman ya oke yang kedua begitu sampai ujung kan dia mundur lagi mundur lagi itu sejauh homing pull off ini dalam milimeternya defaultnya cuma 1mm ini saya ganti ke 5 ya nah kemudian setelah mundur kan maju lagi dengan kecepatan homing fit rate yang slow ini defaultnya 25 saya ganti 50 ya ini angka-angka disini ini sebetulnya best practice ya beda CNC mungkin angkanya beda disesuaikan aja yang cocok berapa dicoba-coba oke kalau disini saya set seperti ini ya sudah kita simpan kita write oke kita cek ulang oke ya udah berubah yang 22 24 25 27 tadi yang diubah kita langsung kita coba tekan yang tombol home ini ya nah dia bergerak ke sudut kalau udah kena mundur lagi 5mm kemudian maju pelan-pelan oke homing cycle nya sukses ya kita lihat disini mungkin posisinya kita refresh ini yang get position nah saat ini posisi gantri nya ada di X minus 5 dan Y nya minus 5 ya karena memang GRBL ini menganut sistem koordinat negatif titik 0 nya akan selalu ada di kanan atas jadi kan tadi begitu kena 0 mundur lagi 5mm sehingga X dan Y nya ini minus 5 nah sebetulnya ini gak kompatibel sama lightband ya lightband itu kan menganut sistem koordinat positif dimana 0 nya harus berada di kiri bawah ya seperti area editor ini harus berada di kiri bawah kalau enggak maka ada beberapa yang gak berfungsi ya mungkin saya contohkan ini nanti set origin nya kalau selama koordinatnya negatif maka set origin nya ini gak berfungsi contoh saya geser dulu nah misalnya di titik ini saya set sebagai origin ya 105 dan 205 set origin kemudian saya coba geser nah misalnya kita mencet tombol go to origin harusnya kan di titik yang 105 tadi ya coba kita mencet tapi ternyata dia bergerak ke sudut sana ya ke 0 sampai kena limit suite nya sehingga ada alarm disini nah ada alarm ini harus di mencet home lagi ya jadi kalau koordinatnya negatif maka set origin nya gak berfungsi di lightbone ini ya maka kita harus memberikan offset ya offset offset itu adalah angka tambahan supaya angka supaya titik 0 nya bergeser ke kiri bawah ya untuk memberikan offset kita komen dari konsolnya perintahnya adalah G10 L2 P1 kemudian nilai offset untuk X disini saya set mungkin minus 750 sesuai dengan lebar area nya ya kemudian Y saya set minus 550 enter enter nah dengan komen ini maka offset nya pindah X nya bergeser ke kiri sejauh 750 mm Y nya bergeser ke bawah sejauh 550 mm kita coba lagi mungkin setelah home target position oh angkanya masih minus ada satu lagi yang harus dirubah kalau di console bentar ini yang parameter nomor 10 ini defaultnya kan isinya 1 untuk lightburn ini harus di nolkan supaya reportnya positif angkanya 10 sama dengan 0 oke kita cek lagi nah ini angkanya sudah 0 kita lihat kita lihat disini get position nah ini kan jadi koordinatnya sudah pindah ke kiri bawah ya kalau kita pencet go to origin dia akan ke kiri nah ini akan ke kiri bawah nah ke sini dan kalau kita geser-geser dan kita set origin baru misal disini ya misal titik 100-100 ini akan saya jadikan origin set origin kemudian kita geser kemudian kita go to origin pasti akan ke situ ke yang 100-100 nah tuh jadi berfungsi ya yang set origin-nya oke jadi homing cycle-nya berfungsi ya dan core rinatnya sudah compatible untuk lightburn dengan begitu maka setting mekanik untuk mesin CNC ini sudah selesai ya selanjutnya mungkin mungkin tinggal yang subsistem yang berkaitan dengan tabung laser-nya ya seperti mirror dan power supply dan tabungnya lah ya oke mungkin untuk yang video ini saya iri sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh